Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak Ibu, Sahabat Berbagi Tutorial Sahabat Belajar Bersama Di Channel Bertu Berbagi Tutorial Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Baik Bapak Ibu, Sahabat Bertu Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tutorial Atau panduan bagaimana cara menambahkan gambar di postingan blog Biar tampilannya menarik seperti tampilan seperti ini Jadi mungkin Bapak Ibu pernah melihat tampilan postingan di blog Itu gambarnya adalah rapi seperti ini Jadi disini tertata 2, disini ada tertata 3, kebawahnya 3 atau mungkin 8 Nanti silahkan Bapak Ibu kunjungi blog wasit.my.id Silahkan cari yaitu cara mudah menambahkan gambar di HTML Atau mungkin bisa di klik nanti di link deskripsi Disini nanti untuk membuat gambar berjejer 2 seperti ini atau 3 atau mungkin 4 Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan skrip ini Ini tidak bisa di copy Tapi jangan patir Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu bisa klik skripnya di bawah ini Bagaimana caranya Tentunya Bapak Ibu harus masuk dulu di postingan atau di bloggernya Bapak Ibu Disini saya akan mempraktekan yaitu saya akan masuk di blog saya Setelah itu saya akan masuk ganti contohnya disini MTSN1 Madiun Disini saya akan membuat postingan baru Membuat postingan baru Klik postingan baru Contohnya pemilihan osim Terus disini tadi contohnya Pemilihan ketua dan wakil ketua osim Contohnya pemilihan ketua dan wakil ketua osim Contohnya seperti ini Terus disini kita masukkan teksnya tadi Contohnya pemilihan ketua dan wakil ketua osim Ketua dan wakil ketua osim MTSN1 Indonesia Contohnya ya Lanjut lagi Berlangsung pada tanggal Contohnya ini 28 Desember 2021 Terus disini kita mau menambahkan foto yang ini Karena ini cuma satu berarti kita langsung saja Insert Upload Upload Dari komputer Pilih file Ya nanti silahkan di Cari gambarnya Contohnya disini ada Ini Untuk yang kalau cuma satu bisa langsung di Seperti ini Ini perataannya dipilih yang rata tengah Terus Untuk yang bawah disini ada Persiapan pemilihan Nah A Persiapan pemilihan Kita enter Kita kasih jarak Untuk yang B Pelaksanaan kegiatan Oke Untuk yang Gambar kedua ini Gambar kedua ini Nanti kita menggunakan skrip Yang ini ya Kita download dulu skripnya Setelah di klik download Nanti akan muncul disini Untuk skrip tampil Untuk gambarnya Ya Nanti silahkan untuk dibuka Ya Ini kita open Ya tampilannya seperti ini Kita block Kita block Ya Ini kita copy Setelah kita copy Kita masuk ke Tadi Di postingan edit Disini Di persiapan pemilihan Karena nanti mau ada gambar Gambar dua disini Gambarnya dua Ini Ya Nanti pastikan untuk Tinggi dan lebarnya Pembuatan gambarnya Disamakan dulu Terus disini kita edit Ke tampilan HTML Ya Di tampilan HTML Biar lebih mudah Ini kita Pilih format HTML Oke Kita cari di bawahnya A Berarti di bawahnya A itu disini Ya di bawahnya A itu disini Kita Ini bisa kita enter Ya Disini kita Paste Klik kanan Kita paste Oke Sedikit saya jelaskan Untuk background disini Ini adalah background warna putih Mau diganti warna yang lain Nanti silahkan Terus disini Ada Bordernya Black Berarti nanti warnanya Garisnya putih Eh warnanya Garisnya Hitam Disini untuk Warna tulisannya Juga hitam Oke Sekarang untuk gambar satu Gambar satu Ini kita Ganti Gambar satu Kita pilih Sisipkan gambar Ya Dihapus Atau diganti Kita Gambar satu Kita block Masuk ke upload Dari komputer Kalau sudah Pilih filenya Contohnya disini Persiapan satu Ya Persiapan satu Kita Open Ya Kalau sudah Kita klik Pilih Ya Disini Tampilannya Pilih sedang Ratakan tengah Kita Oke Ini yang pertama Terus gambar Yang kedua Gambar yang kedua Kita block Kita pilih Upload dari komputer Ya Kita pilih filenya Kita pilih Yang persiapan dua Kita open Oke Kalau sudah kita open Kita pilih lagi Ya Kita pilih Tengah Ini tadi Tampilannya sedang Kita klik oke Terus yang ketiga Karena gambarnya Cuma dua Yang ketiga ini Kita hapus Ya Th Gambar Tiga Ini kita hapus Ya Kalau sudah Kita klik Coba Pratinjo Nanti tampilannya Seperti ini Jadi tampilannya Nanti Adalah Seperti ini Ini akan muncul Ada garisnya hitam Seperti ini Terus untuk menghilangkan Warna hitamnya ini bagaimana Ini kan seperti ada kotaknya Kalau mau tidak dikasih kotak Kalau mau tidak dikasih kotak Berarti nanti bisa dipilih di postingan ini tadi Black disini bisa diganti Width Kita tunggu sebentar Jadi nanti Seperti tidak ada Bingkai nya Ya Ya itu Terus Terus Seumpama mau ditambah keterangan Ya Maaf Selanjutnya untuk yang Bagian bawah Disini ada Tiga Tiga Gambar Kita menggunakan Tiga gambar Kita klik disini Di edit postingan Diletakkan di bawahnya Yang B ini Ya ini kita enter Ya Yang tadi Skrip tadi Skrip tadi ini kita Copy Ya Disini kita paste Kita paste Oke Kalau sudah Untuk gambar satu Ya Ini diganti juga Width Ya warnanya Biar putih Panah garisnya Kalau sudah Disini untuk gambar Kita ganti Untuk pelaksanaan Upload Dari komputer Pilih Pelaksanaan satu Ya Open Kita Pilih Ya Buat yang kecil saja Terus Satakan tengah Kita klik Oke Terus Untuk yang gambar kedua Kita sisipkan lagi Kita sisipkan lagi Pilih lagi Disini Pelaksanaan kedua Open Kita pilih Ya Pakai kecil Rata tengah Kita klik Oke Terus Gambar yang ketiga Ya Kita pilih Upload dari komputer Kita pilih Disini Gambar pelaksanaan ketiga Oke Kita pilih Ya Kecil Rata tengah Kita klik Oke Selanjutnya Ini nanti Ini nanti Kalau kita Pratinjo Kalau kita Pratinjo Tampilannya Adalah Sebentar Kita tunggu Ya Seperti ini Ya Disini Jajar 3 Ya Setelah Jajar 3 Untuk Bawahnya Untuk bawahnya Di edit Ini tadi Di scriptnya Scriptnya Yang kita ambil Adalah Yang Ini Tr Sampai Slash Tr Ya Yang ini saja Ini kita copy Kita masuk Di Sini tadi Di Bawahnya Tr Di bawahnya Tr Ini kita enter Ya Di akhirnya Tr Slash Tr Ini kita enter Kita pastikan Disini Oke Disini Kalau sudah Untuk gambar 1 Kita ganti Gambar yang keempat Nah Kita upload lagi Gambar yang Keempat Perlaksanaan keempat Kita open Kita pilih Kita pilih Yang sedang Tengah Oke Sekarang gambar yang ketiga Kita ganti Upload dari komputer Pilih Pilih Gambar yang kelima Open Pilih Ya Kecil Tengah Oke Gambar ketiganya Kita ganti lagi Karena Upload dari komputer Pilih Gambar yang ke Enam Kita open Kita pilih Kita pilih Kecil Kita letakkan Tengah Oke Terus Untuk yang Ketujuh Delapan Ya Sama Disini kita Paste lagi Karena gambarnya Tambah dua Yang ketiga ini Bisa dihapus dulu Setelah itu Gambar yang ke satu Ini Kita isi Gambar yang ketujuh Kalau gambarnya Ada delapan Kalau sembilan Berarti tadi utuh Oke Ini kita upload lagi Pilih file Untuk Pelaksanaan ketujuh Open Kita klik pilih Ya Tengah Pilih Kecil Oke Yang terakhir Disini Kita pilih Upload Kita klik pilih Disini Pilih Yang ke delapan Oke Kalau sudah Kita klik pilih Ya Sama Kecil Tengah Oke Ya Kalau sudah Nanti Kita coba Pratinjo Nanti tampilannya Adalah Seperti ini Ya Kita tunggu Sebentar Ya Nanti akan Tampilannya Adalah Seperti ini Terus Apabila Teman-teman Itu ingin Memberikan Keterangan Ya Keterangan Di bawahnya Gambar Itu caranya Gampang sekali Setelah disini Bapak Ibu Kembali lagi Ketampilan Menulis Ya Setelah Kembali Ketampilan penulis Disini Bisa Diklik Menambahkan Ya Ini ditambahkan Captionnya Disini Contohnya Persiapan Satu Ya Terus Yang disini Mau ditambahkan Silahkan Persiapan Dua Ya Kalau disini Mau dikasih Label Juga Bisa Kita cek Pratinjo Tampilannya Nanti Jadinya Adalah Seperti ini Kita Tentu sebentar Ya Jadi Nanti Di Gambarnya Di bawahnya Akan ada Keterangan Seperti ini Ya Mungkin itu Bapak Ibu Sahabat Bertu Tutorial Membuat Foto Apa Menambahkan Foto Di blog Biar Kelihatan rapi Dan Menarik Semoga Bermanfaat Bagi Bapak Ibu Yang belum Subscribe Channel ini Saya mohon Untuk bisa Subscribe Dan Nyalakan Loncengnya Biar apabila Admin Mengupdate Video terbaru Bapak Ibu Tidak akan Ketinggalan Saya ucapkan Terima kasih Ada kekurangannya Saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax